Dia bakalan ngabisin waktunya buat main game, habis itu main sama anak, habis itu main sama istrinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama aku ya tentunya. Waduh-waduh udah lama banget, gue gak bikin video dan sekarang gue kangen, pengen ngonten. Tapi gue bingung malam ini mau ngapain, karena ini udah malam dan lagi hujan pula. Jadi kalau kalian mendengar suara-suara rintihan hujan, dimaklumnya aja ya. Halo, apa sayang? Iya, mama lagi ngonten. Jadi sekarang gue itu mau mendokumentasikan kegiatan gue di dalam rumah. Tapi sebelum gue mendokumentasikan kegiatan gue di malam hari ini, gue mau skincare-an dulu. Karena walaupun menjadi ibu rumah tangga, kita tetap harus cantik, tetap harus glowing. Jangan mau kalah sama yang masih muda. Eh, masih muda juga sih saya. Ngomong-ngomong, gue mau ngasih tau, jadi sejak puasa kemarin, udah hampir sebulan berarti. Itu gue tuh mulai rutin pake rangkaian produk Scarlett yang Brightly Series. Yang gini, ini, ini, lalu ini. By the way, waktu awal-awal bulan puasa itu, sebelum gue pake rangkaian produk dari Scarlett ini. Gue tuh, disini tuh ada bekas jerawat hitam banget dan gede banget. Dan sekarang tuh udah memudar, hampir ilang. Gila, ngefek banget berarti ini untuk ngilangin jerawat. Eh, deh, deh, jangan! By the way, ini gue diganggu kurcaci-kurcaci. Halo, halo. Yang namanya udah punya anak itu, jadi kita tuh gak bisa yang leluasa bertindak sesuka hati kita gitu. Jadi pasti ada gangguan dari anak-anak yang kita tuh tidak bisa marah gitu. Kakak ngapain lagi Astafil Al-Aizim? Lihat nih. Gimana? Coba anak-anaknya mengganggu saya. Hah? Hah? Gimana anak-anaknya mengganggu saya? Hah? Hah? Jadi ini ada Barely Essence Toner. Nah, jadi kan biasanya itu, gue itu kalo skincare-an, habis cuci muka, pasti pake toner dulu. Setelah pake toner, baru pake essence, baru pake serumnya gitu. Nah, kalo pake ini, dia gak perlu lagi kayak bolak-balik pake essence, terus pake toner. Karena ini tuh udah jadi satu, essence dan toner. Namanya aja Barely Essence Toner. Jadi, langsung aja kita pake. Ting! 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 Aduh! Hei! Kalo orang-orang itu biasanya kalo pake skincare, pasti kan yang begini, terus set-set-set gitu. Oh, gue tuh gak bisa. Gue tuh harus yang satu-satu gini. Karena gue maunya skincare-nya tuh bener-bener rata gitu loh. Btw, kalo kalian self-hoc sama muka gue, muka gue tuh sekarang lagi gak jelas banget. Gue tuh sekarang lagi krisis pede sebenernya. Untung ada Scarlett yang ngebantu gue, jadi kayak gak yang krisis banget. Jadi gue jelasin gue itu sekarang lagi krisis pede, karena rambut gue yang habis di hair transplant itu baru tumbuh nih. Dan rambut gue yang waktu itu rontok, baru banyak yang tumbuh juga. Jadi kayak banyak anak rambut yang jegrik-jegrik gitu ngerti kan? Ya Allah kakak. Dan gue tuh sekarang lagi kurusan banget, lagi diet parah waktu itu. Terus itu juga lagi puasa kan? Jadi sekarang tiris banget mukanya. Duduk. Duduk dimana sayang? Oke, setelah pake essence toner, sekarang lanjut ke serumnya. Bradley Ever After Serum. Ini dia. Langsung aja. Ini serumnya, gue pakenya kayak suka kebanyakan gitu. Karena guenya pengennya banyak gitu kan. Jadi agak boros. Dan sekarang udah mau habis. Tapi tenang, gue udah stok banyak untuk serumnya. Langsung saja. Oke, sekarang gue udah kelar pake serumnya. Dan sekarang gue bakal lanjut ke creamnya. Di sini tuh ada Bradley Ever After Night Cream sama Bradley Ever After Day Cream. Taraaa. Nah sekarang udah malem, jadi sekarang gue pake night creamnya. Oke, ini dia. Ini udah tinggal dikit. Kayaknya kurang dari setengah. Langsung aja kita pake. Jadi review dari gue, setelah hampir satu bulan gue pake rangkaian yang Bradley Series ini. Gue ngerasa sih bekas-bekas jerawat gue pada ini ya, pada mau muda. Dan itu tuh pudar itu bener-bener pudar yang hampir hilang gitu. Jadi kalau gue rutinin terus pake ini kayaknya sih bakal bersih. Oke, sekarang udah selesai pake skincare malamnya. Jadi langsung saja kita lanjut ke kegiatan malam kita. Kakak, sekarang kita mau ngapain, Kak? Mau ini. Kita mau main atau mau apa? Mau sini. Mau main apa? Mau siap-siap bobo? Mau siap bobo. Piggy, kemana orang udah malem? Ngomong-ngomong sekarang itu udah jam 9 dan gue tuh pengen banget tidurin mereka gitu, boboin mereka. Tapi mereka itu kayak masih pingin main, matanya masih bener-bener bercahaya banget. Karena mereka tadi sore bobo, terus bangunnya tuh kayak rada magriban gitu. Jadinya sekarang tuh kayak belum ngantuk. Halo, namaku Oliver. Aku anaknya mama Iren. Anaknya papa Bimo juga. Dede, dede. Dede ganteng. Dede ganteng. Dede ganteng. Dede ganteng. Dia mau megang, gak mau jadi YouTuber. Minum deh coba, bisa gak? Pelan-pelan nanti tumpah ya. Udah? Udah? Udah, tada. Iya, pintar. Lagi? Iya. Ya udah, coba. Wih, pintar banget. Ayo. Papa, papa. Kita lagi popok situ betar. Papa. Halo. Dadah, papa. Kalau mau minta tolong, ngomongnya gimana? Iya, mama. Oke. Mau ganti apa, kakak? Kakak mau ganti apa, sayang? Upin. Oh, upin. Oke. Upin takut. Upin takut ya? Upin hantu ya? Kakak, sini kak peluk mama, kak. Mama sayang. Mama sayang. Mama sayang. Kakak sayang, mama tidak? Ayang. Ayang. Oke, jadi sekarang ini gue mau nyuapin si Oliver dulu. Ini tuh ada sisa nasi tim sebenarnya. Tapi ini gue cuma nyuapin dikit doang. Eskrim, mama. Eskrim, mama. Eskrim. Emang kakak udah makan nasi? Udah. Udah? Kok mama nggak lihat? Iya. Makan eskrimnya besok ya. Sini mama bilangin. Sini mama bilangin. Eskrim, mama. Iya. Eskrim. Kakak boleh makan eskrim, tapi besok ya. Kalau langsung makan eskrim, nanti mencret. Mama nggak mau kakak mencret. Soalnya nanti kakak sakit perutnya. Iya. Pintar, pintar, pintar. Beginilah ya, kira-kira kalau punya anak dua, itu luar biasa hektiknya. Minta tolong papa. Minta tolong papa. Ya, minta tolong papa. Coba. Aku lagi mendokumentasikan kegiatan kita di malam hari itu seperti apa sih. Aku mau mau wawancara ikat, boleh nggak? Woy, 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 woy. Iya. Hei, kamu kalau malam-malam ngapain aja biasanya? Aku biasanya ini, main trading. Kamu lagi gendong kembaran kamu ya? Malam pulang. Jadi beginilah kita kalau tiap malam. Jadi biasanya itu si Bimo kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi nggak sibuk, dia bakalan ngabisin waktunya buat main game, habis itu main sama anak, habis itu main sama istrinya sih. Iya. Jadi ya gini aja. Aku lagi di tengah-tengah nih. Nggak tengah apa? Nggak tengah game. Oh my God, sayang aku harus menghandle dua anak ini. Apa ganti? Ganti apa? Ganti apa? Suh basah. Suh basah? Jadi si Valerie disana sendirian bukan karena kita nggak ajak main ya. Iya, memang disana sendiri. Iya, iya. Dia disana sendiri karena fokus nonton. Nanti katanya, ih Bang Bim kok mainnya sama Oliver doang gitu. Iklan. Cium papan dulu, cium papan dulu. Cium papan dulu. Mangi. Ya cium dulu. Cium dulu. Papa udah mandi dulu. Udah. Cium dulu, cium dulu. Iya, iya, iya. Dia cemburu deh deh. Iya, iya, iya. Dede berdede dulu yuk. Mama sayang Papa. Papa. Oh iya, Papa juga. Mama mau peluk Papa ah. Boleh nggak? Boleh. Boleh? Iya. Jadi sayang, aku boboin dede dulu ya. Kamu boboin aku. Iya. Capek. Mama capek. Bonyo, bonyo. Haci, bonyo, bonyo. Haci, bonyo, bonyo. By the way, kayaknya videonya sampe segini dulu aja. Soalnya gue mau boboin Oliver. Kalo gue boboin Oliver, lampu-lampu kamar harus dimanitiin semua. Karena kalo nggak, dia nggak bakal bobo-bobo gitu. Karena udah terbiasa bobo-bobonya pake lampu yang gelap gitu. Atau nggak pake lampu sama sekali. Jadi, sepertinya sampe segini dulu aja. Dan kemungkinan video ini bakal gue upload di awal-awal bulan Mei, yaitu sebelum lebaran. Oke, segitu dulu aja. Minilaydin olfaydin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkuasa dan selamat lebaran bagi kalian yang menjalankan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Lancar-lancar selalu rezekinya. Dan selalu diberi kebahagiaan sama yang di atas. Amin. Langsung aja saatnya sekarang gue mengucapkan thank you for watching.